Tidak hanya permukiman warga, hujan deras sejak Jumat Dinihari juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Jalan Lingkungan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tingginya air membuat sejumlah pengendara motor terpaksa dievakuasi warga menggunakan perahu buatan. Pada Jumat pagi, Jalan Lingkungan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari setengah meter hingga satu meter. Akses jalan untuk sementara tidak bisa dilintasi. Sejumlah kendaraan roda dua yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Para pengendara pun terpaksa dievakuasi warga menggunakan perahu buatan. Banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter juga merendam akses jalan Kamal Raya Muara, Kalideres dari arah Tegal Alur menuju Kamal Muara. Akibat banjir, akses jalan hanya dapat dilintasi kendaraan besar saja seperti truk. Sementara kendaraan roda dua banyak yang mengalami mati mesin akibat nekat menerobos banjir. Menurut warga, banjir terjadi setelah hujan deras sejak Kamis malam. Hujan deras juga membuat jalan Raya Cakung, Jakarta Timur tersebut. Ini dari mana ke mana Pak? Saya baru mau permukaan doker disini. Artinya ini kendaraan roda dua tidak bisa melintas Bang ya? Ya banyak yang parah mati. Soalnya ya termasuk motor gede aja ini mati. Karena hujan yang gak berhenti-henti dari kemarin tuh. Malam lagi malam, diban lagi gede. Entah lah, kira banjir parah udah. Hujan deras juga membuat jalan Raya Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Pada Jumat pagi, banjir dengan ketinggian sekitar 40 cm merendam jalan Raya sepanjang 1 km. Akibatnya, kemacetan panjang kendaraan terjadi dari alrah Pulau Gebang, Jakarta Timur menuju Cilincing, Jakarta Utara dan sebaliknya. Sementara di Jalan Raya Kelapa Hibrida, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ketinggian banjir mencapai 70 cm pada Jumat pagi. Kendaraan roda empat masih bisa melintas namun tidak dengan kendaraan roda dua. Petugas PPSU Kelurahan Pegangsaan II menyebut, selain diakibatkan curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan oleh saluran air dan kali yang sudah tidak mampu menampung air. Untuk mengatasi banjir, sejumlah rumah pompa dikerahkan. Ketinggian, paling tinggi berapa bang? Kurang lebih 50 cm di mantap ke mobil. Itu bisa dilawati kendaraan bang? Masih, lebih bisa. Tapi sebagian ada yang mokok ya? Motor, sebagian ada yang mokok. Mobil lancar. Tapi bagian sana benar-benar sudah ditutup jalanan pak ya? Sudah ini jalan ditutup sejak pagi. Karena kita lamanya lebih dari 50 cm. Untuk mencenderut saya ini, karena penuh semua itu. Kita tidak dapat mencenderut. Oh kalinya penuh semua ya? Luka semua ini sudah cumpahan dari kali. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, yang akan melaporkan dari Kelapa Gading, Bule Fatraya, Jakarta Utara. Gracia, di tempat Anda melaporkan saat ini, bagaimana kondisi banjir pada siang hari ini? Apa saja upaya yang dilakukan agar banjir surut? Ya baik, Glenis dan juga saudara. Tadi ketika saya memasuki ke kawasan Kelapa Gading Boulevard, ini tadi di area Ruko. Ini banjir sudah mencapai 30 hingga 50 cm. Bisa Anda lihat di belakang saya, Glenis dan juga saudara. Ini juga ketigian banjir masih terjadi. Kalau tadi dilaporkan ada 70 cm, ketinggiannya, ini sudah mencapai 30 hingga 50 cm, saudara. Semakin ke dalam, ini situasi banjir ini sudah semakin tinggi, ketinggian airnya, saudara. Nah, tadi diinformasikan juga untuk di kawasan Jalan Kelapa Hibrida Raya. Ini di sisi sebelah kiri saya, ketinggian banjir ini sudah mulai surut. Tadi ada sekitar 50 cm, sekarang sudah surut sekitar 30 cm. Artinya sudah ada kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang sudah mulai beradi untuk melakukan, untuk melintas di kawasan Kelapa Hibrida Raya, saudara. Dan tadi kami juga menanyakan ke beberapa warga yang memang tinggal di area Kelapa Gading ini. Ia mengatakan bahwa kalau di area Jalan Raya ini ketinggiannya sekitar 30 hingga 50 cm, tetapi kalau di dalam area perkampungan ini ketinggiannya masih mencapai 70 cm, saudara. Sehingga dari banyak warga yang tinggal di situ, itu masih belum berani untuk meninggalkan rumah. Nah, tadi diinformasikan area perkampungan tersebut yang ketinggiannya masih mencapai 70 cm, adalah wilayah Rawalestari Indah, RT3 RW10, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dan sampai hari ini mereka pun juga masih menunggu adanya bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, yang juga masih belum datang ke area perkampungan ini, saudara. Tadi diinformasikan oleh warga yang tinggal di area Kelapa Gading, tidak hanya di kawasan RT3 dan RW10 saja yang terkenang banjir, tetapi ada sekitar 10 RT yang juga terkena banjir, saudara. Dari kawasan Tanah Merah menuju ke Gading Giria, ini sudah diselimuti oleh banjir yang cukup tinggi, ada sekitar 70 cm, saudara. Nah, apa-apa nyebab dari banjir ini, saudara? Kalau menurut pantauan kami, gelis dan juga saudara, ini di Kalisunter, ini kalau banjir dengan durasi sekitar 3 jam saja, ini Kalisunter airnya sudah mulai meluap, apalagi dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Bisa dilihat bahwa dari hari Jumat, dini hari tadi hingga sekarang sudah menunjukkan waktu sekitar 12 siang, ini Kalisunter airnya meluap sehingga tidak dapat menampung lagi air banjir. Nah, maka apa saja upaya yang sudah dilakukan tadi di ujung jalan Kelapa Gading Boulevard, ini saya melihat sudah ada dari Dinas Sumberdaya Air untuk menyedot air-air di Kalisunter, sehingga ini tujuannya agar banjir di kawasan Kelapa Hibrida Raya ini bisa masuk ke Kalisunter dan bisa membuat banjir ini semakin surut, saudara. Nah, itu saja upaya yang baru dilakukan, tapi kalau tadi saya tanya ke warga yang memang sudah tinggal 10 tahun di sini, belum lihat ada sedikitpun upaya perbaikan dari pemerintah, seperti perbaikan tanggul di kawasan Kalisunter ini, sehingga 10 tahun ya tinggal di sini, ini selalu terjadi banjir, meskipun intensitas hujannya ini dengan durasi 3 jam, air selalu meluap di kawasan kecamatan Cilinci, Jakarta Utara. Glenis Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Gracia Adur atas laporan Anda.